Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam setelah yang Kembali lagi di channel youtube tips and trick martabak Channel yang akan bahas foto informasi martabak Oke, pada video pembahasan kali ini Gue bakal bahas mengenai Kegagalan martabak ya Jadi Penyebab dari adonan martabak itu Kental Oke, nanti gue bakal ngejelasin Itu penyebabnya apa aja Nanti akibatnya apa aja Kalau misalkan adonan martabak itu terlalu kental Buat teman-teman bisa disimak Sampai video selesai Oke Gue bakal ngejelasin dulu mengenai Penyebab dari adonan martabak itu Bisa kental ya Oke Yang pertama Adonan martabak itu bisa kental Karena takaran dari air dan juga terigu Itu gak sesuai Bang, terus Takaran yang sesuai yang kayak gimana? Nah, takaran yang sesuai adalah Kalau gue biasanya sering pake buat jualan itu Airnya kalau 250 gram itu Air 300 ml Serigunya 250 gram ya Terus kalau misalkan buat 1 kg Airnya 1200 ml Nah, itu takaran yang menurutku udah sesuai ya Udah pas banget gak terlalu kental Gak terlalu kental Oke, itu yang pertama Penyebab dari adonan martabak itu bisa kental Terus kemudian penyebab yang kedua Kenapa adonan martabak itu bisa kental adalah Teknik pengadukan dari adonan martabak itu yang salah ya Oke, ketika ngaduk martabak itu Bagusnya adalah Tigu dimasukkan sedikit demi sedikit Namanya juga buat bahan ya Nah, tujuan dari dimasukkan sedikit demi sedikit adalah Supaya adonan ini Nantinya Gak banyak yang Menggerindil atau menggumpal Kemudian Lebih cepat kalis Dan juga Hasil akhirnya adalah Gak terlalu kental Kalau misalkan ketika buat adonan itu Terigunya langsung dimasukkan semuanya ke dalam air Kemudian ditambah Teri pengadukannya kurang lama juga Asal ngaduk aja Nah, itu bisa kemungkinan adalah Adonan ini bakal kental Dan juga masih banyak yang menggerindil Oke, penyebab dari ketiga Kenapa adonan martabak itu bisa kental adalah Ada Yang menguap Jadi adonan ketika dipakai untuk berjualan Kan berjualan ini kan Rata-rata 8 jam ya 8 jam sampai 10 jam Misalkan taruh Berjualan jam 4 sore Nah, biasanya adonan di atas Setelah 4 jam Berarti jam 4 sore itu Di atas jam 8 ya Jam 8 ke atas Nah, itu adonan sudah mulai kental Karena apa? Karena ada yang menguap Yang menguapnya adalah air Karena kan Ada isi luar gitu ya Nah, makanya Ke pedagang itu kebanyakan ketika Udah jam 8 khas itu Ditambahkan air Tambahkan airnya juga Tergantung pedagangnya ya Mau langsung ditambahkan di Ember Atau ketika mau tuang Jadi TNK beda-beda Jadi, saya ingat ketika kalian berjualan Biasanya di atas 4 jam ya Jam 8 malam lah Itu adonan sudah mulai kental Nah, itu Kalau ngasih digera ditahani Itu bisa gagal Oke, itu tadi 3 penyebab dari Yang bisa menjawabin Adonan itu bisa kental Oke, selanjutnya adalah Akibatnya Akibat ketika kalian Buat mata kita Adonan kental Yang pertama adalah Ya, gue kasih contoh Yang pertama Nah, ini Oke, ketika Adonan kental ini Nanti bisa timbul Kulit ini Bercak Bercak kayak gini Nah, ini terjadi Karena adonan Terlalu kental Kalau ini untuk bercaknya Di bagian tengah ya Nah, kenapa bisa kayak gini Oke, ini pertama Kesalahan adalah Loyang terlalu panas Loyang terlalu panas Ditandai dengan Nah, disini Kulitnya ini Pori-porinya besar Ini dari Baking soda Diving powder Ini sebelumnya Sudah pernah gue bahas Kenapa bisa Pori-porinya besar Nah, ini karena Loyang terlalu panas Kemudian ketika Loyang terlalu panas Adonan kental Terus Yang Loyang adonan ini Bagian tengahnya Diteken Maka terjadilah Yang kayak gini Itu di tengah Nah, kenapa Kalau misalkan Teman-teman buat Mortabak itu Tengahnya ada Kayak gini Nah, itu Penyebabnya adalah Sulawai yang terlalu panas Kemudian ketika Kalian muter Adonan Kalian diteken Tapi kalau misalkan Suhunya gak terlalu panas Kalian teken di bagian sini Juga nih Ketekannya Ini gak bakal kayak gini Nah, itu dari Penyebab adonan terlalu kental ya Ketemu dengan sulawai yang terlalu panas Ini kalau untuk Bercak di tengah Kemudian Bisa juga terjadi Ketika bercaknya itu Di pinggir Nah, ini bercaknya di pinggir ya Di pinggir-pinggir sini Ini bukan di tengah Karena apa? Karena yang nuang ini Udah lumayan bisa ya Jadi di tengah Dia gak ketekan Nah, tapi Tetap ini ketemu Dari Loyang yang terlalu panas ya Dari Poli-poli yang terlalu besar Ditambah adonan kental Set Yaudah Disini Pori-porinya Dia ada di pinggir Pinggir sini Biasanya juga ada di pinggir yang bagian Siku sini ya Disini gue biasanya kena Ini kan untuk bagian lapisan bawah Oke Ini adonan kental Ditambah loyang panas Jadinya kayak gini Makanya Gue selalu saranin Kalau misalkan Kalian praktek Atau kalian jalan itu Ditambahin 3 sendok makan air Atau 2 sendok makan ya Supaya gak terjadi kayak gini Terlalu kental Oke Itu Akibat dari adonan terlalu kental ya Jadi Ada bericek di bagian Bawahnya Atau pinggir Oke Kemudian Kegagalan yang kedua adalah Atau akibat dari adonan terlalu kental Yaitu Ini ya Nah kulit martabak itu Bisa tebal Di bagian atas ini Kulitnya bisa tebal Karena adonan Terlalu kental Bagian sini Bagian bawah-bawah sini Sebenarnya ada teknik juga Supaya kulit martabak itu tipis Nah itu ada tekniknya Jadi supaya kulitnya bisa tipis Nah kemungkinan dari adonan kental juga Bisa menyebabkan Dari sini ya Kulit martabak itu tebal Jadi ketika doang adonan Biasanya yang udah paham Wah dia bisa ngeliat Dari pinggir wanik Kulitnya bisa tipis Atau bisa tebal Kedua kelihatan Itu penjambah yang kedua Jadi kulit martabak itu bisa tebal Eh akibat Dari adonan Terlalu kental ya Kulit martabak itu tebal Kemudian Yang ketiga adalah Akibat dari adonan martabak Terlalu kental Dia bisa gagal Nah bisa gagalnya Kayak gimana bang Kayak gini Jadi Biasanya kan Perjualan Misalkan perjualan dari jam 4 sore Sampai jam Di bawah jam 8 lah Itu berhasil-berhasil-berhasil terus Tapi Ketika jam 8 ke atas Pernah ngalamin gagal kayak gini Set tiba-tiba Wah kok masa gagal gitu ya Padahal Adonan sama Adonan gak ada yang berubah Tahini juga sama Nah Ini nanti bisa kaget nih Tiba-tiba nih Ketika udah berjualan Apalagi kalau punya pembeli ya Wah itu udah Tersemental banget biasanya Nah yang harus dilakukan Makanya Ketika udah jam 8 ke atas Mending ditambahkan air Supaya adonan gak terlalu kental Dan juga gak gagal Biasanya gagalnya nanti kayak gini Jadi ngembangnya gak sempurna Terus Bintik-bintik gagalnya itu Kelihatan nih Yang kayak gini nih Ini udah bintik-bintik gagalnya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ini dikembangkan dari Baking powder dan baking soda Ketika mengembang Nanti terlalu berat ya Jadi adonannya karena terlalu kental gitu Jadi susah Nah ini kalau udah kayak gini Udah Mending harus diganti Dan siap-siap langsung Adonannya tuh ditambahkan air Itu saya jamin deh Berhasil Oke Tadi gue udah ngejelasin Mengenai penyebab dari Adonan terlalu kental Dan juga akibat Kalau misalkan adonan matawak Terlalu kental Yang paling parah sih Jangan sampai ketika udah berjualan Kalian mengalami kayak gini ya Makanya gue kasih tau Penyebabnya Dan juga solusi-solusinya Oke Dari gue Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax